Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Sahabat Eka Kali ini Saya akan coba mereview Multitester otomatis Dari Soyi CT 102A Dan Multitester dari Sotek CT 102 Ini tampilannya Dan ini yang Model otomatis Kita coba Pertama yang Model otomatis Auto Coba untuk mengukur tegangan Baterai 1,6V Baterai A3 Kemudian coba Baterai litium Ini baterai 3,7V 3,69V Oke Bagus Coba mengukur Dioda Bagus Normal Sampai mengukur resistor 10V 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 9,6V Toleransi Masih masuk toleransinya Ini karena 5% Kemudian coba Otomatis Untuk mengukur Kapasitor Apakah dia mau Apakah dia mau Ternyata Ternyata gak mau Harus di Oper ke Mode Kapasitor Muncul Nanofarad Coba diukur Ini nilainya 220 Nanofarad Terbaca 226,9 Nanofarad Oke Ini 224 Tertulis 224 Itu 24 Oke Coba untuk Mengukur Elko Elko Nilainya 1000 Mikro Ya Mendekati Masih bagus Coba di Mode Auto Apakah bisa Ternyata Di mode Auto Tidak bisa Ini Untuk mengukur Kapasitor Harus di Mode Kapasitor Untuk Auto Hanya Untuk Mengukur Tegangan AC Dan Tegangan DC Oke Multitester Ini Juga Bisa Untuk Mengukur Frekuensi Arus Dan Suhu Kita Coba Mengukur Suhu Ini Ada Proc Berubah Karena Suhu Tubuh Itu Sekitar 35 Sampai 36 Normal Bisa Jalan Oke Saya Coba Yang Selanjutnya Multitester Sotek CT 102 Coba Untuk Mengukur Baterai Baterai DC Coba 1,59 Coba Baterai Lithium 3,6 Multitester Ini Otomatis Jadi Misal Kebalik Pun Tidak Apa Aman Itu Hanya Nilainya Negatif Kalau Terbalik Ini Tidak Rusak Aman Sudah Full Protect Kemudian Coba Mengukur Resistor Kita Putar Di Nilai Ohm Ini Resistor 10 Ohm Bagus Terbaca Maaf Maaf Ini Kendo Susah Pegangnya Terbaca 9,8 Ohm 9,9 Oke Bagus Coba Untuk Mengukur Dioda Bagus Bagus Sekarang Sekarang Coba Mengukur Elko Ini Bisa Untuk Mengukur Elko Atau Kapasitor Pindah Kemode Nano Farad Negatif Taruh Di Negatif Positif Taruh Di Positif Ini Elko 1000 Mikro Terbaca 992 Mikro Masih Bagus Ini Kapasitor 220 Nano Coba Kita Ukur Sebagai Pembanding 225 Bagus Multitester Ini Juga Bisa Untuk Mengukur Suhu Ubah Kemode Suhu Ini Misalnya Ini Kan Panas Tangannya Panas Seharusnya Naik No Naik Normal 35 Bagus Kedua Multitester Ini Memiliki Kelebihan Dan Kelemahan Masing Untuk Pilihannya Ditentukan Oleh Kalian Sendiri Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Terima Kasih Sudah Menonton